Nah pemirsa yang ingin anaknya menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran namun dengan dana yang sangat terbatas jangan ragu untuk menitipkan buah hatinya ke sebuah pondok pesantren Laskar Langit yang berada di wilayah Tasik Malaya, Jawa Barat karena tidak dipungut biaya pendidikan. Nah selain hafalan Al-Quran, pemirsa santri di pondok tersebut juga diberikan ilmu bercocok tanam dengan cara hidroponik sayuran dan hasilnya untuk dikonsumsi oleh para santri serta beternak domba dan ayam. Saat ini pondok pesantren Laskar Langit memiliki 57 orang santri yang terdiri dari 26 santri putra dan 31 santri putri. Berdiri sejak tahun 2012, pesantren ini mampu mendidik dan melahirkan hafiz Quran mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang mandiri dan memiliki jiwa wirausaha. Sejak kecil, Gali Muhajib, anak pasangan Ayrodiyah dan Almarhumu Barok, warga Cihideng Kota Tasik Malaya, bercita-cita menjadi seorang hafiz Quran. Ketertarikannya muncul sejak ia sering menonton tayangan hafiz Quran di salah satu stasiun televisi swasta. Karena keterbatasan ekonomi, orang tuanya mendaftarkan Gali ke pondok pesantren Laskar Langit yang merupakan ponpes yang mendidik banyak anak yatim piatu serta anak jalanan kurang mampu tanpa dipungut biaya atau gratis. Selain biaya pendidikan, di ponpes ini Gali juga diberi makan, biaya kesehatan, termasuk juga diberikan uang saku jika memang pesantren sedang memiliki uang. Saya di sini tinggal sekitar tiga sampai empat tahun. Saya pertama pengen masuk pondok pesantren pas bulan domadon. Setiap subuh suka ada film-film hafiz Quran dan saya tertarik. Lebih lanjut di pesantren ini juga, Gali diberikan pelajaran untuk bercocok tanam dengan cara hidroponik sayuran dan hasilnya untuk dikonsumsi oleh para santri serta berternak domba dan ayam. Saat ini Laskar Langit hanya menempati sebuah bangunan bekas pabrik dan masjid. Namun pihak yayasan berharap ke depannya ada orang dermawan yang mau membantu menjadi donatur agar pondok pesantren memiliki tempat yang bagus dan memadai. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews melaporkan.